kesumba keling manfaat efek samping dan tips penggunaan sekilas tentang kesumba keling kesumba keling adalah tanaman pewarna dan bumbu penyedap makanan alami pada industri kuliner berikut itu diperoleh dari lapisan luar berpigmen perikap dari buah bijinya ketika polong kesumba keling tersebut mengering dan retak terbuka akan terlihat biji berwarna merah di mana pigment merah dapat diekstraksi inilah kenapa pohon kesumba keling sering disebut juga pohon lipstick kesumba keling juga dikenal dengan sebutan anato aciote citu onoto bija kolorau urukum atau aksuet di berbagai daerah nama aciote berasal dari dialek suku Aztek Nahuatel kesumba kesumba keling adalah tanaman yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat lokal menyediakan berbagai macam makanan dan bahan biasanya ditanam di banyak daerah tropis terutama Amerika sebagai tanaman hias dan juga sering dibudidayakan untuk bahan merah yang banyak digunakan sebagai pewarna pewarna makanan penyedap rasa dan pengusir serangga biji kesumba keling memiliki rasa jeruk yang lembut dan agak pedas dengan kompleksitas halus dari pepermin coklat dan pala yang tertinggal di langit-langit mulut karakteristik kesumba keling kesumba keling adalah tanaman semak cemara kecil yang tumbuh cukup cepat atau pohon kecil yang tumbuh setinggi 2 sampai 8 meter dengan diameter batangnya yang bisa mencapai 10 sampai 30 cm bagian tanaman kesumba keling yang paling sering dimanfaatkan yaitu buah bijinya kesumba keling biksa orelana biji kesumba keling berbentuk piramida berukuran panjang sekitar 5 mm dan dibungkus dalam polong biji berbulu hitam coklat yang tumbuh dalam kelompok yang rapat setiap polong menampung 8 hingga 10 biji dan cangkang lilin berwarna merah bata saat dipanen biji kesumba keling biasanya mengeluarkan residu berminyak dengan warna oranye kemerahan yang dengan mudah mewarnai tangan dan permukaan biji kesumba keling sangat keras sehingga sulit untuk memotong dan menggiling bijinya biji kesumba keling juga mengeluarkan aroma apak dengan sentuhan akhir pepermin yang dapat mengembangkan sensasi kesemutan ketika dihirup dalam-dalam sedangkan daun kesumba keling memiliki tangkai yang ramping sedikit membesar di puncak panjang tangkainya sekitar 1,8 hingga 14 cm lebih atau kurang rapat dengan sisik kecil sedangkan panjang daunnya sekitar 1 cm berbentuk bila bulat telur atau kadang-kadang bulat telur segitiga pada helai daunnya terdapat bintik-bintik bulat telur kecil tajam kesumba keling juga memiliki rantaian bunga yang bervariasi sedikit hingga banyak tangkai bunganya sepanjang 1 cm tertutup rapat dengan sisik kecil berwarna coklat kemerahan kelopak bunganya lonjong bulat di puncak panjang 20-33 mm dan lebar 8-20 mm berwarna putih atau merah muda biksin karotenoid berwarna merah adalah pigment berkonsentrasi tinggi yang terdapat dalam biji kesumba keling ini adalah zat utama yang bertanggung jawab atas karakteristik pencelupan benih dimana konsentrasinya bisa setinggi 5,0% biksin mewakili sekitar 80% dari total kandungan karotenoid yang ada dalam pewarna yang diperoleh dari biji kesumba keling apokarotenoid lain yang hadir dalam jumlah yang lebih rendah adalah norbiksin biksin dimethyl ester dan produk sampingan dari degradasi likopen saat ini lebih dari dua lusin zat telah diisolasi dari biji kesumba keling selain biksin dan norbiksin senyawa lain seperti isobiksin beta-karoten kriptoxanthin lutein zeaxanthin orelin biksin biksol krosetin iswarane elegic acid salicylic acid treonin tomentosic acid triptophan npenylelenin telah ditemukan pada benih kesumba keling karena biji kesumba keling merupakan sumber karotenoid yang kaya kesumba keling menjadi sangat penting secara komersial faktanya sifat terapetik dari kesumba keling misalnya antioksidan dan hipoglikemik mengurangi kadar gula darah telah dikaitkan dengan karotenoid tingkat tinggi manfaat kesumba keling untuk kesehatan 1 antimikroba kesumba keling karena senyawa antioksidannya yang kuat memiliki sifat antimikroba yang dapat membunuh berbagai patogen parasit yang menimbulkan penyakit dan bakteri di dalam tubuh ini juga sangat efektif melawan berbagai penyakit bawaan akibat makanan sebuah studi oleh Fleischer DKK menemukan ekstrak etanol dari daun dan biji kesumba keling menunjukkan aktivitas yang dapat melawan semua bakteri gram positif dan gram negatif dan juga jamur yang mirip ragi C albicans aktivitas tersebut tampak lebih jelas pada ekstrak daun kesumba keling hasil penelitian menyatakan dukungan ilmiah untuk penggunaan kesumba keling dalam pengobatan tradisional khususnya sebagai obat kumur untuk sakit tenggorokan dan kebersihan mulut ekstrak air hangat daun kesumba keling terbukti memiliki aktivitas antimikroba yang sangat baik terhadap spesies kreptococcus dan sigela disentriai dengan aktivitas sedang melawan ekoli 2 meningkatkan pencernaan kesumba keling dikenal sebagai ramuan pencahar yang pahit zat astringen yang konon dapat menghancurkan cacing usus menurunkan demam dan meningkatkan pencernaan hal ini diduga karena kandungan serat tingkat tinggi yang ditemukan dalam biji kesumba keling serta daunnya juga dapat dimakan dan baik untuk pencernaan ini meningkatkan kelancaran perjalanan makanan melalui usus dan penyerapan nutrisi yang efisien rebusan daun kesumba keling dapat digunakan untuk mengobati disentri sakit perut menghilangkan cacingan pada anak dan mengurangi muntah selama kehamilan 3 meredakan nyeri selain dapat mematikan mikroba ekstrak metanol daun kesumba keling juga terbukti menunjukkan aktivitas analgesik meredakan nyeri pada tikus dengan dosis 520 miligram per kilogram di samping itu daun kesumba keling dapat dioleskan ke kepala atau area keseleo untuk meredakan nyeri dan merelaksasi otot 4 merawat kesehatan mata kandungan karotenoid yang tinggi dalam kesumba keling berfungsi sebagai antioksidan dalam sistem mata dan mencegah perkembangan katarak sekaligus mencegah penurunan fungsi penglihatan akibat usia getah dari tangkai daun kesumba keling direndam dalam air panas dengan rum kemudian digunakan untuk menghilangkan belekan dari kelopak mata sebagai pengobatan untuk blevaritis atau radang kelopak mata 5 mempercepat proses penyembuhan luka pasta dari biji kesumba keling juga dapat digunakan untuk membantu mempercepat proses penyembuhan luka bakar atau luka pada kulit atau iritasi kulit apapun pasta biji kesumba keling juga dapat mengurangi munculnya bekas luka selain itu sifat antimikroba alami dapat membantu mencegah infeksi 6 menghambat proses peradangan ekstrak air daun kesumba keling terbukti menjadi agen pencegahan radang yang sangat baik melawan peradangan akut dan kronis pada tikus reaksi peradangan akut pada kaki tikus yang dipicu oleh zat karagenan histamin serotonin dan beradikinin semuanya mampu dihambat oleh pemberian oral secara telan 50 mg per kilogram dan 150 mg per kilogram ekstrak daun kesumba keling ekstrak hidroalkohol daun kesumba keling juga terbukti dapat mencegah radang usus pada tikus dosis 200 mg per kilogram dan 400 mg per kilogram menghasilkan efek perlindungan sebagian lambung tikus terhadap cedera yang dipicu oleh zat etanol 96% dan mengurangi migrasi sel yang menyebabkan peradangan 7 menurunkan kadar glukosa darah beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun kesumba keling mungkin menunjukkan aktivitas penurunan glukosa hipoglikemik dan anti diabetes sederhana kuaniko DKK meneliti aktivitas hipoglikemik dari metanol dan ekstrak air daun kesumba keling ekstrak air yang diberikan kepada tikus 45 menit sebelum beban glukosa menurunkan kadar glukosa darah sekitar 30 persen sementara ekstrak metanol menghasilkan penurunan kadar glukosa darah sebesar 19 persen ketika diberikan 15 menit sebelum beban glukosa ekstrak metanol daun kesumba keling menunjukkan aktivitas penghambatan sederhana terhadap aktivitas enzim alfa amilase tindakan yang akan memperlambat penyerapan glukosa di saluran pencernaan 8 diuretik obat diuretik adalah obat yang berfungsi untuk membuang kelebihan garam dan cairan tubuh dengan cara mengeluarkannya lewat air kencing biasanya diuretik dikonsumsi oleh penderita hipertensi gagal jantung atau kondisi dengan kelebihan garam dan atau pembengkakan akibat cairan berlebih dalam tubuh ekstrak metanol daun kesumba keling terbukti menunjukkan efek diuretik pada tikus saat diberikan dengan dosis 500 miligram per kilogram efek diuretik diamati dengan peningkatan volume urin dan kadar natrium kalium dan klorida dalam urin 9 efek samping kesumba keling meskipun ramuan dan ekstrak daun kesumba keling serta bubuknya telah digunakan selama bertahun-tahun untuk berbagai tujuan pengobatan sangat sedikit informasi yang tersedia mengenai efek samping serius yang dilaporkan sembelit sembelit dilaporkan terjadi pada sekitar 3% dari 68 subjek yang diobati dengan 250 miligram bubuk daun kesumba keling sebanyak tiga kali sehari selama enam bulan studi melaporkan peningkatan jumlah sel darah merah total dan volume sel yang dikemas tetapi tidak ada perubahan jumlah leukosit atau hemoglobin pada dosis 80 miligram per kilogram dan 120 miligram per kilogram reaksi alergi bagi sebagian orang yang hipersensitif mungkin dapat menunjukkan reaksi alergi terhadap kesumba keling beberapa bahkan mungkin menderita anafilaksis atau shock yang disebabkan oleh reaksi alergi yang berat jadi sebaiknya hindari penggunaan berlebihan jika memiliki hipersensitifitas tips penggunaan kesumba keling tanaman kesumba keling yang paling sering dimanfaatkan untuk khasiat kesehatan yaitu bagian daun biji dan ekstraknya daun kesumba keling bisa dipetik sesuai kebutuhan dan digunakan saat masih segar atau setelah dikeringkan rebusan daun kesumba keling rebusan daun kesumba keling cukup diminum setengah cangkir sebanyak dua atau tiga kali sehari rebusan daun kesumba keling dapat diminum untuk mengontrol asma rebusan daun juga telah terbukti efektif melawan bronchitis sakit tenggorokan radang mata dan mengurangi muntah saat kehamilan selain itu rebusan akar kesumba keling dalam air dan rum dapat digunakan untuk mengobati penyakit kelamin membuat bubuk kesumba keling biji kesumba keling yang telah siap digiling akan menghasilkan bubuk yang dapat dimanfaatkan sebagai afrodisiak atau perangsang daya seksual penurun panas dan sebagai minuman ringan selain itu bubuknya juga dapat dibuat minuman sirup untuk meredakan gejala radang paru-paru membuat minyak kesumba keling biji kesumba keling juga biasanya digunakan untuk membuat minyak yang merupakan bahan penting dalam banyak masakan Asia cara membuat minyak kesumba keling juga cukup mudah cukup rendam biji kesumba keling dalam minyak canola sampai beberapa pigment dari biji meresap ke dalam minyak sehingga menjadi kuning oranye cerah kemudian minyak kesumba keling dapat digunakan untuk memberi warna khas kesumba keling pada makanan formula yang baik adalah setengah cangkir biji kesumba keling dengan secangkir minyak panaskan minyak dan bijinya bersama-sama lalu diamkan hingga mencapai suhu kamar saring bijinya dan buang tips penyimpanan kesumba keling kesumba keling termasuk tanaman yang dapat bertahan lama baik benih dan akar kesumba keling dapat bertahan hingga tiga tahun jika dibawa penyimpanan yang tepat tips yang dapat diikuti untuk menjaga kesumba keling tetap aman yaitu dengan menyimpannya dalam wadah plastik kedap udara dan menaruhnya di lemari bumbu atau kabinet yang jauh dari cahaya langsung kesumba keling merupakan tanaman dari keluarga biksa yang banyak ditemukan di wilayah Amerika Selatan hampir seluruh bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan mulai dari daun biji benih tunas hingga akarnya untuk kesehatan kuliner hingga industri kecantikan biksin adalah senyawa karotenoid yang paling banyak ditemukan dalam konstitusinya tanaman ini merupakan antimikroba yang terbukti efektif anti nyeri anti radang penurun glukosa darah hingga afrodisiak jangan lupa like and subscribe selamat menikmati